Hai Hai tetap ya tolong siapkan alat nulis kalian jadi kalian bisa catat kalian bisa takdai atau kalian bisa tahu ya hal-hal yang kalian anggap penting nanti jangan lupa selama mengikuti materi kalian bisa berinteraksi kalau ada pertanyaan ada hal yang ingin ditanyakan kalian jangan tulis di kotak pertanyaan di kolom pertanyaan nanti kakak akan datang sebelum memulai sepakat jaga ketatiba tulis pesan-pesan yang baik ya pokoknya tetap kalian harus berpartisipasi aktif ya sebelum mulai jadi kalau kalian bisa bantu kirim-kirim ke temannya silakan kita akan mulai kelasnya silakan kali oke baik terima kasih Pak kirim-kirim nah jadi selamat pagi adik-adik semua bagaimana kabar masih kemangat kan ngikutin kelas Sapa D.E.B. ya baik ya adik-adik apapun kalian belajar dari rumah tentunya itu tidak mengurangi semangat kalian tetap belajar seperti itu nah kami kita di rumah belajar sudah menemani adik-adik sejak minggu lalu mudah-mudahan tidak posan untuk mengikuti kemudian tetap belajar ya jadi tetap mengisi diri ketika kalian ada di rumah seperti itu nah baik eh pada kesempatan kali ini kakak adik akan membawakan materi ya jadi kakak adik akan membawakan materi mengenai teks biografi nah ini dipisahkan untuk adik-adik yang saat ini sedang duduk di kelas 10 SMK seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan juga buat adik-adik kelas 12 yang belum UNBK nah jadi ada beberapa provinsi kan yang belum UNBK ada yang diundur itu juga bisa mengikuti kelas ini nah agar kalian mengingat kembali materi apa sih yang ada yang muncul di kelas 10 ya ada persiapan nanti kalian untuk menjawab soal-soal ketika UNBK karena nanti di akhir materi ini akan ada kita akan membahas beberapa soal seperti itu terkait teks biografi itu sendiri ya baik sebelum kita mulai kakak adik perkenalan diri dulu ya karena ada pepatah mengatakan kenal mengatakan saya ya jadi nama kakak adik nama lengkap itu bak hikomari kakak adik tapi biasa dipanggil adik atau bisa dipanggil juga akoman seperti itu nah kakak adalah juta rumah belajar provinsi Bali tahun 2017 nah jadi tahun 2017 mewakili provinsi Bali dan kakak berasal dari SMK Kesehatan Bali Medica Denpasar nah sudah cukup kan? oke baik untuk mengefesikan waktu sekarang kita akan membahas materi mengenai teks biografi oke baik ketika kita berbicara mengenai teks biografi adik adik jadi tentunya kita pasti akan berpikir mengenai tokoh ya jadi kita pasti akan berpikir mengenai tokoh seperti itu nah oke kalau kita kalau kalian perhatikan di samping ya ini ada bubunya ya oke perhatikan kira-kira ini tokoh siapa? ada yang tau? pasti ya pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan tokohnya ini ya jadi ini adalah salah satu tokoh atau pemilik dari sosial media facebook yang sekarang sudah memiliki beberapa apa namanya media sosial yang lain seperti itu yang ini tidak asing lagi di telinga kalian seperti itu ya kemudian tokoh yang kedua nah ini siapa? ada yang tau? pasti tau kan? iya bagus ya jadi kalau yang gak tau ini waduh belajar lagi jaranya ya oke nah jadi beliau ini adalah presiden kita ya Bapak J.H.B. yang terkenal dengan Bapak Dirgantara seperti itu nah jadi ketika kita belajar mengenai teks biografi jadi tentunya kita akan mengingat tokoh-tokoh nasional ataupun tokoh-tokoh internasional yang memang memiliki pengat besar terhadap perubahan bangsa atau perubahan dunia seperti itu oke baik sekarang kita lanjutkan ya adik 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 nah kalau tidak salah ya di materi mengenai teks biografi itu nanti akan dibagi menjadi yang tiga apa namanya tiga materi besar yang pertama itu adalah menangkap makna dan keteladanan dari teks biografi mungkin ini minggu lalu sudah dibahas oleh guru kalian di sekolah ya karena setelah kalian PTS atau penilaian tengah semester itu kalian akan mulai membahas tentang teks biografi dan materi yang pertama itu adalah menangkap makna dan keteladanan dari teks biografi itu sendiri nah kemudian yang kedua itu adalah menganalisis ya menganalisis aspek struktur dan kebahasaan dari teks biografi oke ini hanya ada masalah di slide-nya sebentar dulu ya adik adik jadi pada kesempatan kali ini ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait struktur dan ya oke kita akan membahas terkait struktur dan kaedah kebahasaan dari teks biografi itu sendiri nah jadi ini ya jadi kita membahas pertama kita akan membahas menjadi struktur teks biografi dan yang kedua adalah kebahasaan dari teks biografi oke kita mulai nah oke ya adik adik ketika kita berbicara mengenai struktur teks biografi sebelum itu mungkin kita perlu mengingat kembali ya kita perlu mengingat kembali apa sih itu teks biografi seperti itu ya jadi adik adik teks biografi itu adalah sebuah teks yang didalamnya berisi mengenai perjalanan hidup seseorang ya seseorang ini biasanya tokoh seperti itu tokoh terkenal yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan bangsa terhadap perubahan dunia kemudian dan disampaikan dengan maka yang jelas dan akurat seperti itu ya jadi teks biografi ini juga merupakan salah satu bentuk dari teks narasi gak sama halnya seperti cerpen seperti novel ya jadi itu merupakan bentuk teks narasi nah karena teks biografi ini termasuk di dalam teks narasi maka dia juga dimulai dengan pertama adalah struktur orientasi nah dia dimulai dengan struktur orientasi kalau cerpen kan juga dimulai struktur orientasi tapi bedanya apa nah kalau di dalam struktur geografi di dalam struktur orientasi yang akan dibahas adalah pengenalan tokohnya siapa yang akan kita sampaikan ya jadi identitas tokohnya dulu yang akan kita sampaikan di dalam orientasi itu sendiri ya misalnya kita ingin apa namanya ingin membuat biografi BCHBB seperti itu ya jadi kita sampaikan dulu identitasnya ya nama lengkapnya tempat anak lahirnya ya kalau bisa kalian sampaikan mengenai keluarganya jadi istilahnya istrinya siapa ataupun yang lain jadi disampaikan dulu tokohnya identitas tokohnya nah kemudian struktur yang kedua yaitu adalah kejadian penting atau peristiwa penting nah di dalam struktur yang kedua inilah baru akan disampaikan mengenai perjalanan hidup dari tokohnya nah tapi tidak semua perjalanan hidup itu disampaikan ya biasanya si penulis teks biografi ini akan mengambil salah satu sudut pandang ya dari si tokoh tersebut nah misalnya B.J. Habibie kita akan menyampaikan biografinya berdasarkan riwayat hidupnya gitu misalnya riwayat pendidikannya nah jadi kita akan sampaikan mengenai pendidikan dari B.J. Habibie tersebut seperti itu ya jadi kalau misalkan semua kita sampaikan sangat panjang teks biografinya ya jadi ketika kita latihan kita cukup mengambil salah satu sudut pandangnya saja mungkin dari dari segi misalnya dari segi kan ya atau dari segi memperjuangkan kemerdekaan misalnya atau kan pada saat beliau diangkat sebagai presiden misalnya nah jadi peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut jadi tidak semua peristiwa yang dialami tokoh tersebut dalam kehidupan sehari-hari itu kita sampaikan jadi ya itu kejadian penting atau yang sering juga disebut dengan peristiwa penting atau juga sering disebut dengan urutan peristiwa jadi ada tiga istilah ya nanti biar kalian tidak bingung kok di buku ini istilahnya ini itu sama saja ada kejadian penting ada peristiwa penting ataupun ada urutan peristiwa oke kita lanjut struktur yang ketiga nah struktur yang ketiga ini adalah struktur reorientasi nah tadi ada struktur yang pertama adalah orientasi rupa pengenalan tokoh kemudian di akhir dari struktur teks biografi ini ada reorientasi namun reorientasi ini bersifat opsional nah apa itu opsional opsional itu adalah pilihan ya adik reorientasi merupakan struktur yang pilihan artinya adik-adik bisa membuat reorientasi atau tidak di dalam sebuah teks biografi nah apa sih itu reorientasi 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 itu adalah pandangan ya atau pendapat penulis biografi nah misalnya ini ya misalnya Kak Adi ingin tadi membuat teks biografi dari BG Habibie seperti itu ya nah Kak Adi ingin memberikan pesan kepada pembaca ya Kak Adi ingin memberikan pesan kepada pembaca ya nah begitulah misalnya seperti ini nah begitulah perjalanan hidup dari Bapak BG Habibie dan semoga perjalanan hidup beliau bisa memberikan contoh kepada kita perjuangan dari Bapak BG Habibie gitu misalnya ya nah jadi itu merupakan pendapat penulis biografi dan ini bersifat opsional ya kalian boleh menuangkan pendapat atau pandangan kalian terhadap nombor tersebut seperti itu ataupun di nah eh ya di itu ingat sekali lagi Kak Adi ulang ada tiga sebutur teks biografi yang pertama itu adalah orientasi yang merupakan perkenalan identitas ya jadi menyampaikan identitas yang kedua itu adalah kejadian penting atau kejadian penting yang menyampaikan perjalanan hidup si tokoh ya perjalanan hidup pentingnya kemudian yang ketiga yaitu reorientasi yang merupakan pandangan atau pendapat pendulis biografi dan ini bersifat pilihan bersifat opsional ya boleh ada boleh tidak dalam teks biografi oke itu materi pertama kita mengenai teks biografi nah sekarang kita lanjut ya adik-adik kita akan lanjut ke teks ke bahasa ya unsur kebahasaan dari teks biografi oke seperti itu nah ada beberapa kebahasaan dari teks biografi oke nah ada beberapa yang pertama itu adalah renungina nah mudah-mudahan ini sebenarnya tinggal kalian mengulang-ulang saja di beberapa materi mengenai teks yang lain itu mungkin sudah dibahas mengenai pronomina namun yang identik nanti pronomina yang mana oke yang kedua oke maaf ini agak 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 lambat ya oke yang kedua adalah verbatindakan yang ketiga adalah verbapasif yang berikutnya ada verbamental kemudian yang berikutnya ada dan yang terakhir itu ada konjungsi nah sekarang kita akan bahas satu persatu ya yang pertama itu adalah pronomina nah apa itu pronomina nah pronomina atau nama lainnya adalah kata ganti ini tentunya kalian sudah pahami semuanya karena di beberapa teks sebelum kita membahas mengenai teks biografi itu kalian sudah belajar mengenai pronomina nah pronomina atau kata ganti itu secara umum kan dibagi jadi tiga ya adik-adik yang pertama itu ada disebut dengan pronomina penunjuk nah contohnya ada misalkan ini itu ya kemudian yang kedua ada pronomina penanya ingat 5w plus 1h ya ada apa ada kapan mana siapa kemudian ada bagaimana ada mengapa nah jadi ingat itu yang ketiga yaitu pronomina persona ya pronomina kata ganti orang persona kata ganti orang itu dibagi menjadi tiga lagi kan masih ingat eh ada pronomina pertama ada pronomina pronomina persona pertama pronomina persona kedua pronomina persona ke tiga nah pronomina persona pertama itu kan artinya yang berbicara biasanya menggunakan saya aku itu bentuk tunggalnya kalau bentuk jamatnya itu ada kita dan kami kemudian pronomina persona kedua itu berarti kita menggunakan kata ganti yang kita ajak bicara nah contoh kalau tunggal itu ada kamu ada anda ada saudara ya kalau bentuk jamatnya itu ada kalian misalkan anda menyebut siswa ya di dalam satu kelas itu karena banyak berarti kan adi harus menyebutnya dengankah kalian seperti itu pronomina persona kedua ya pronomina persona ketiga itu berarti yang kita bicarakan misalkan kak adi berbicara dengan siswa budi kemudian kita berdua ingin membicarakan si ani nah kata ganti apa yang kita gunakan kata ganti apa yang kita gunakan untuk menyebutkan ani selain menggunakan namanya ada kata apa ada kata dia ada kata iya ada kata dia ya itu bentuk tunggalnya sedangkan bentuk jamatnya itu ada mere mere nah di dalam teks biografi yang identik pronomina yang akan muncul di dalam teks biografi itu adalah pronomina persona ketiga ya jadi dia di dalam teks biografi itu biasanya kita menggunakan kata beliau kenapa kita menggunakan kata beliau tidak menggunakan kata dia seperti itu karena menggunakan kata beliau karena menggunakan kata beliau itu kan secara rasa secara nilai rasa berbeda nah beliau itu biasa kita gunakan untuk orang yang lebih tua atau orang yang memang memiliki perusahaan terhadap kehidupan seperti ini sedangkan kita menggunakan dia kalau misalnya kita menggunakan kita berbicara atau membicarakan dengan teman yang sebaya seperti ini ya jadi contohnya beliau adalah seorang negarawan nah jadi penggunaan kata beliau disini kita harus nah sekarang kita lanjut yang kedua yaitu verba tindakan masih ingat kan verba itu apa Kak Adi Kak Adi yakin ya kalian masih ingat verba itu apa nah verba itu adalah kata kerja nah ada beberapa jenis ya kata kerja tersebut nah nanti kita akan bahas ada kata kerja tindakan ada kata kerja pasif ada kata kerja menit nah yang pertama kita akan bahas ini kata kerja tindakan apa sih kata kerja tindakan itu nah kata kerja tindakan itu adalah kata kerja yang memerlukan tindakan fisik nah artinya ada kata kerja yang tidak memerlukan tindakan fisik ada kata kerja yang memerlukan tindakan fisik seperti ini nah kalau kata kerja tindakan berarti yang membutuhkan atau memerlukan tindakan contohnya, melangkah kalau melangkah itu pasti memerlukan tindakan fisik kita tidak hanya sekedar berbicara contoh yang lain memasak memasak kan pasti kita melakukan sebuah tindakan seperti itu merangkul itu juga merupakan sebuah tindakan jadi verba tindakan itu adalah verba atau kata kerja yang memerlukan sebuah tindakan fisik harus ada tindakan fisiknya nah, sekarang bagaimana dengan verba pasif kalian sudah belajar mengenai kalimat pasif dan kalimat aktif kalau verba pasif adalah kata kerja yang menggunakan ilmuhanji atau menggunakan ilmuhan ter jadi kata kerjanya menggunakan ilmuhanji atau ter misal atau contoh dilaporkan ya kasus covid 19 dilaporkan telah mencapai sekian orang itu misalnya ya jadi disana ada kata dilaporkan dilaporkan itu juga termasuk verba verba ini adalah verba verba masif atau kata kerja masif yang biasanya ditengahin dengan ilmuhanji atau ilmuhanter nah kapan kita menggunakan ilmuhanji dan kapan kita menggunakan ilmuhanter itu nanti bergantung pada jenis kalimatnya ya adik-adik jadi kalian akan belajar mengenai kalimat transiktir dan kandungan impransiktir namun kita tidak akan bahas kali ini karena memang itu nanti akan dibahas pada kebiasaan atau kebiasaan teks-teks ya seperti itu nah kemudian yang berikutnya ada verba mental nah kalau tadi verba tindakan adalah menggunakan apa namanya tindakan fisik sedangkan verba mental ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan klasik nah jadi tidak perlu jadi dia kata kerja kok bisa seperti itu ya harusnya kan kata kerja kita memerlukan tindakan fisik kok ada ya kata kerja yang tidak memerlukan tindakan ya ada itu namanya ada verba mental berarti ini berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang seperti itu nah contoh ada kata mengagumi kenapa mengagumi ini kita kategorikan sebagai verba sebagai kata kerja sedangkan kalau tidak mendapatkan imuhan me kata dasarnya itu adalah kagum kagum itu merupakan kata sifat ya nah ketika dia mendapatkan secara otomatis secara otomatis dia akan berubah menjadi kata kerja atau verba ya kalian di kelas 10 di semester 1 ketika belajar mengenai teks laporan observasi itu kalian harus ingat dengan apa namanya ada kata berubah karena kelas karena berubah yang ada dari pasional ada yang disebutkan terekam ingat-ingat lagi materi di kelas 10 contoh yang lain mengagumi kemudian misalnya menghormati kemudian setelah itu misalkan menghargai itu semuanya adalah kata-kata yang tidak menggunakan kita lanjut ke kebahasaan berikutnya kebahasaan berikutnya adalah adjektif apa itu adjektif ini juga sudah sering kalian belajar adjektif adalah kata yang menuju pada sifat atau yang sering juga disebut dengan kata sifat adjektif kata sifat yang mana contohnya kata sifat ada akan manis cantik ganteng ya adik-adik disini semua cantik semua ganteng seperti itu ataukah lagi apa warna ya bentuk-bentuk nama-nama warna juga termasuk ke dalam kata sifat kemudian pokoknya semua hal yang berhubungan dengan pengungkapan perasaan senang sedih gemira semua adalah adjektif nah contoh budi sangat kejam itu misalnya ya budi sangat kejam nah disana yang mana kata sifatnya ada kata ke kejam kejam itu termasuk ke dalam adjektif oke ini tidak masalah oke yang terakhir ya oke yang terakhir sebentar dulu ini macam tadi yang terakhir itu adalah konjungsi nah ini juga sering ya muncul di setiap kaedah pembahasan teks seperti itu di setiap teks teks observasi kalian sudah belajar mengenai teks negosiasi kemudian sudah juga belajar mengenai teks posisi itu pasti akan membahas mengenai konjungsi nah konjungsi itu adalah kata hubung yang berfungsi agar kalimat atau paragraf itu menjadi depan kawaran dan kohesi seperti itu ya jadi konjungsi atau kata hubung ini tidak semata-mata kita gunakan untuk melengkapi paragraf atau melengkapi kalimat tapi konjungsi ini kita gunakan agar kalimat tersebut atau paragraf tersebut menjadi padu jadi padu dan tentunya ide atau masuk dari paragraf dan kalimat pun bisa kita pahami dengan baik dengan tidak menjadi kalimat negatif nah jadi itu ya adik-adik jadi secara garis besar kebahasaan teks biografik itu terdiri atas enam kebahasaan yang pertama itu pronomina yang identik dengan pronomina persona ketiga kemudian ada verban indahkan yaitu kata kerja yang memerlukan indahkan fisik kemudian verba pasif yaitu kata kerja yang diawali dengan buhan didater kemudian verba mental yaitu kata kerja yang tidak memerlukan indahkan fisik karena berhubungan dengan aspek psikologis kemudian ada adjetiva yaitu kata yang menuju pada sifat dan yang berikutnya ada konjungsi yaitu kata hubung yang berfungsi agar kalimat dan paragraf menjadi padu nah jadi itu ya tadi kita sudah belajar mengenai yang pertama adalah struktur dan yang kedua adalah kelas nah sebelum kita melakukan proses tanah jawab kakak kakak sudah siapkan beberapa soal ada tiga soal kita akan bahas ee ee mohon maaf kembali lagi pancet ee ee nah ee ibu burunya muncul lagi bagaimana anak-anak pahamkan agar kalian lebih paham mari kita bahas soal berikutnya oke kita bahas soal berikutnya nah soal yang pertama perhatikan ya tadi akan bacakan soalnya raden ajeng kartini merupakan perempuan keturunan bangsawan yang terakhir pada 21 April 18 tahun sebagai seorang yang dilahirkan di keluarga bangsawan kartini berkesempatan untuk mengetahkan penutipan biografi kartini tersebut termasuk dalam suku apa nah kalian masih ingat kan tadi tutupnya ada berapa ya bagus tutupnya kan ada tiga yang pertama itu adalah yang kedua adalah berisiwa penting atau kejadian penting dan yang ketiga itu adalah reorientasi nah di dalam kutipan itu berbicara tentang apa tentang apa oke tentang identitas dari orang yang dibiografikan yang dalam hati yang dibiografikan itu adalah raden ajeng A jadi jawaban yang paling depan adalah apa bagus jawabannya adalah yang A jadi orientasi karena sudah kita bahas tadi orientasi di dalamnya berisi mengenai pengenalan tokoh mengenai identitas tokoh seperti itu ya jadi sehingga jawabannya adalah yang A nah oke kita lanjut ke soal berikutnya soal yang kedua perhatikan nah sekarang kita sudah membahas nekaidah bahasa atau kebahasanya Amir Amsah lahir di Tanjung Kura angkat Sumatera maaf itu gak ada ya Sumatera Timur ya oke 28 Februari 19.11 beliau adalah sastrawan Indonesia angkatan Ujangga Ujangga Baru yang lahir dalam lingkungan keluarga bangsawan Melayu bangsawan Melayu dan banyak berkaitan dalam kegiatan sastra dan kebudayaan Melayu kalian ingat nih angkatan-angkatan dalam sastra ada sastra Baru Saga ada Angkatan Jepang Angkatan Kemerdekaan dan sebagainya namun yang ditanyakan dalam soal ini bukan mengenai angkatannya ya yang ditanyakan adalah kebahasaan pronomina pronomina persona yang digunakan kutipan biografi tersebut adalah nah kita tadi sudah belajar ya pronomina persona pertama pronomina persona kedua dan persona ketiga disini ada kata apa ya nah ini perhatikan disini ada kata biaw disini ada kata biaw ya biaw tadi persona keberapa ya daddy oke bagus dia adalah persona ketiga ketiga nah kemungkinan jawabannya yang c atau d disini sudah persona yang c adalah persona kedua dan yang d adalah persona ketiga jawab nah sekarang beliau itu termasuk jawab atau termasuk jawab beliau itu itu untuk menyebutkan satu orang atau lebih dari satu orang oke ya beliau itu adalah untuk menyebutkan mengganti hanya satu orang seperti itu jadi yang mana jawabannya jawabannya adalah yang 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 ini jawabannya kalau bentuk jamannya adalah mere mere oke paham kan sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga soal yang terakhir nah ini mengenai konsumsi perhatikan Kartini adalah seorang wanita jauh yang memiliki pandangan lagi pada zamannya jadi dirinya sendiri terbelemu oleh adat sekadar ingat ini Kartini dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita hal tersebut dapat dilihat dari berbagai surat korespondensi dengan teman-temannya di Belanda yang dikumpulkan oleh Abendana Abendano nah kalian ingatkan salah satu karya dari Kartini nah yang tapi yang ditanyakan disini adalah nah mohon ma soalnya kemarin kayaknya kelupakan ganti aduh anak kemalaman ini kemarin buat materinya oke jadi pertanyaannya harusnya itu ada apa konjungsi yang ditanya jadi yang ditanya konjungsi yang ditanya konjungsi yang tepat ya konjungsi oke 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 konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut itu yang mana jadi sebenarnya sih adik-adik ini cukup ya kalian tinggal apa namanya kalian tinggal mencocokkan saja coba misalkan gunakan sehingga gunakan walaupun karena yang paling tepat itu adalah jawabannya yang B walaupun walaupun ini merupakan konjungsi intrakalimat yang berfungsi sebagai konseksi ya artinya ada hal yang dipertangkan ya artinya adalah seorang manika jawa yang memiliki pandangan maju pada zamannya walaupun dirinya sendiri terbelebu oleh adik-adik nah jadi ada sebuah pertentangan dia dikatakan ada memiliki pandangan maju pada zamannya namun tapi diam dengan yang walaupun oke ingat nanti konjungsi ada jadi konjungsi itu secara garis besar dibagikan jadi dua ada konjungsi intrakalimat dan ada konjungsi antar kalimat jadi misalkan intrakal lagi-lagi menjadi pada sum konjungsi dan ada korek itu nanti dibuka-buka saja jadi karena di setiap kalian belajar mengenai X dalam bahasa Indonesia itu pasti akan belajar mengenai konjungsi oke baik itu saja dulu kesempatan kali ini mudah-mudahan kalian bisa paham mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks biografi kalau misalkan ada hal yang kurang jelas silahkan adik-adik bisa bertanya lewat chat oleh nah namun sebelum kita akhiri ini ada satu soal nanti mungkin bisa di apa namanya dijawab di dalam kolom kolom chatnya ya sebagai bahan pengayaan kalian juga nah sebelum diakhiri sebagai bahan pengayaan ada yang bisa membedakan antara biografi dan autobiografi atau juga disebutkan autobiografi ya karena dari tadi kita hanya berbicara mengenai biografi saja padahal ada istilah autobiografi dan ada atau istilah autobiografi nah silahkan coba kalian bisa jawab chat ya kira-kira jawaban dari perbedaan biografi dan autobiografi itu oke oke mas irfan itu saja yang bisa kak di sampaikan ya mudah-mudahan apa yang kak di sampaikan bisa bermanfaat ke kalian ya sehingga lebih memahami mengenai skur dan kaidah kebahasaan dari oke kesempatan saya kembalikan kepada mas irfan silahkan mas irfan wah terima kasih kak adi luar biasa nih saya jadi belajar lagi banyak salahnya juga di chat ini sudah ada sudah ada sampira febi coba mas gana tolong sampira febi di unload bisa suaranya oke sampira febi selamat pagi salpira salpira jadi tadi salpira sudah jawab-jawab penyanyi kak di ada yang tiga tugal dia jawab tiga tiga coba coba ini sahbira sudah ini suaranya muncul lalu lalu mas mas gamar kalau di unload mas gamar mas gamar atau mbak meli halo sudah mas sudah di unload safira silahkan safira oke safira gak usah malu safira oke yang ingin diskusi boleh silahkan jelaskan adek-adek yang mau bertanya yang mau bertanya boleh klik tombol tangannya itu ada ya di partisipan atau peserta klik tombol tangan nanti kakak akan bantu untuk menurutup menurutupnya silahkan di klik tombol tangan di jawab jadi kita boleh menurutupnya jadi ditongu ya ditongu ditongu 0 13 13 13 box dan ambil search ditongu ini ini mau Nah sambil menunggu kali, biasanya itu kalau siswa menulis teks biografi itu kesalahan-kesalahan umum terjadi, apa saja itu? Oke, jadi biasanya sih yang banyak umum salah, adik-adik pengalaman di sekolah ini ya, jadi yang banyak salah itu adalah memang kebanyakan salah di hejaan. Adik-adik kebaasan, salah satunya ada di penggunaan konjunksi misalnya, jadi penggunaan konjunksi itu kadang-kadang adik-adik kita tertukar seperti itu, tertukar yang harusnya menggunakan misalnya menggunakan karena, tapi yang digunakan di dalam haji, gitu misalnya. Nah karena selama ini kita kebiasaan, karena kita kebiasaan di dalam haji-hari berbicara, itu yang penting apa yang dikomunikasikan paham, kita tidak memikirkan benar tidak konjunksi misalnya. Nah kemudian, misalahan yang juga sering ini adalah penggunaan kami dan kita. Nah, jadi kadang-kadang mencermati di dalam pronomina persona pertama, itu kan ada bentuk tunggal dan ada bentuk jamaah. Nah bentuk jamaah itu ada, contohnya adalah kami dan kita. Nah ini kadang-kadang salah penggunaannya, kapan sih kita harus menggunakan kata kami dan kapan sih kita harus menggunakan kata kami, itu perlu dicermati. Kadang-kadang kesalahan sil seperti ini, kalau kita berkomunikasi silahnya dengan teman, ya okelah tidak apa-apa. Jadi yang penting teman kita paham dengan apa yang kita maksudkan. Jadi ketika kita berada pada situasi formal, dan kita berada pada situasi misalkan itu, ataupun dalam sebuah workshop atau sebuah seminar seperti itu, kita harus bisa membedakan kapan kita harus menggunakan kata kami dan kita. Jadi, sudah bisa kan membedakan kapan kita harus menggunakan kata kami dan kita? Oke, kalau ada, coba ya, kita lakukan interaksi, misalnya kapan sih kita gunakan kami dan kapan kita gunakan kata kami. Oke, silahkan. Itu mas. Oh, itu luar biasa. Saya sedih, nyadar banyak kesalahan juga. Jadi, sopiranya chat saya ini katanya malu. Iya lah, bener. Tapi, ini sudah dijawab lho mas. Iya, betul. Ini kan pengayaan, soal terakhir di pengayaan, karena ada istilah biografi dan ada istilah autobiografi atau autobiografi. Jadi, ditulis nih, Safira, coba uang ini kakain ya, kalau maksudnya kakain baca ini. Kalau autobiografi ditulis oleh dirinya sendiri, kalau biografis sendiri ditulis oleh orang lain. Bagus ya, Safira. Safira ini kelas berapa? Safira, kelas 10 kan? Itu jangan-jangan, ibu gurunya. Oh, iya bener, kelas 10. Bagus sekali ya, Safira berarti sudah, mungkin sudah, apa namanya, blognya sudah membaca mengenai autobiografi. Adi-adi semuanya, apa yang tadi disampaikan oleh Safira, itu memang umat sekali ya, adi-adi. Ya, karena selain kita, apa, mengenal ada istilah biografi, itu kita juga mengenal istilah autobiografi atau autobiografi. Nah, kalau biografi itu adalah pengalaman hidup, ya, atau riwayat hidup, ya, ditulis oleh orang lain, seperti itu. Ya, misalnya, Bapak ingin menulis biografi Soekarno, gitu misalnya. Nah, berarti itu adalah biografi Soekarno, istilahnya kita menulis biografi Soekarno. Sedangkan, kalau misalnya autobiografi itu adalah riwayat hidup atau perjalanan hidup, itu ditulis oleh orang itu sendiri. Nah, misalkan Bapak ingin menulis riwayat atau perjalanan Bapak sebagai, apa, misalkan, sebagai duta rumah belajar, gitu misalnya. Ya, jadi, itu yang disebut dengan autobiografi, ataupun. Oke, Sabira, terima kasih sudah membantu sharing di sini, ya, mudah-mudahan teman-teman yang lain, itu, bisa mengikuti video ini, ya, sehingga materi-materi mengenai teks biografi tadi, dan gaedah bisa kalian pahami dengan baik. Nah, kalau yang lain mau bertanya, boleh, kalau mau sharing, atau bagaimana menanyakan mengenai teks biografi itu. Silakan, Mas. Ya, saya kira boleh juga telulis lagi pertanyaan di teks itu, ya. Saya kira lebih senang telulis juga. Ya, ini mungkin calon-calon telulis, ya. Iya, betul. Ya, kalau ada yang lain, Bu, ya. Ya, sambil nunggu, aku penasaran, ya, Kak. Kira-kira ini, kalau siswa menekuni bidang ini, ya, penulisan autobiografi dan autobiografi, ini bisa ga sih jadi bekal masa depan? Oke, ya. Tentunya bisa, Mas. Ya, jadi tentunya bisa, Mas Irfan. Jadi, contoh kecil saja. Ya, contoh kecil saja. Ya, misalnya ketika kalian tamat dari SMP. Setelah tamat SMP kan, betulnya mau bekerja, kan? Nah, jadi biografi ini sangat penting ketika kalian ingin melamar pekerjaan, ya. Jadi, ketika kalian menulis Purifur Vitae, ya, jadi menulis riwayat hidup. Jadi, jangan lagi menulis riwayat hidup sama tempat kangen lahir, ya, jenis kelamin, dan sebagainya. Jangan seperti itu, ya. Kalian coba narasikan. Ya, jadi ambil teori-teori kalian belajar mengenai eksponografi. Jadi, ya, jadi itu kalian buat dalam bentuk CV, seperti itu. Ya, sehingga CV yang akan kalian serahkan kepada perusahaan atau kepada pimpinan perusahaan, itu akan lebih menarik kepada ibu. Ya, tidak lagi hanya nama dan sebagainya. Jadi, itu yang mungkin manfaat kita, Mas Irfan, ketika kita belajar mengenai eksponografi yang paling cepat akan kita rasakan. Ya, tentunya setelah misalnya kalian ingin menjadi penulis ataupun misalkan yang lainnya, itu tentunya ini sangat berkontribusi nanti ketika kalian belajar menulis, ketika kalian nanti menjadi penulis, ya. Lebih banyak pengetahuan. Ya, karena ketika kalian menulis geografi, tentunya kalian harus mencermati fakta-fakta dari si tokoh yang akan kalian diput seperti itu. Ya, kalian harus pahami yang mana fakta, yang mana opini. Nah, karena di dalam biografi itu, kita harus menyampaikan fakta. Nah, jadi kita tidak boleh menyampaikan katanya itu tidak boleh. Ya, karena ini berupa teks fakta. Oke, itu Mas Irfan? Wah, luar biasa. Adi, baru sadar ini. Ya, penting sekali. Kalau biografi itu lebih bagus. Ya, benar. Nah, seperti itu. Ya, aman. Oke? Kak Adi, boleh ditayangkan lagi slide kontak Adi nanti supaya kalau mereka siswa mau bertanya atau mau belajar lebih lanjut, Adi masih bisa menghubungi Kak Adi. Oke, baik. Ini adik-adik, kalau misalkan mau belajar lebih lanjut, misalnya malu nih, karena banyak orang nih, gitu, misalnya. Oke, tidak apa-apa sih. Sebenarnya tidak usah malu ya, Adi-adik. Jadi, kita coba belajar, ya. Jadi, belajar. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia, kalian masih ingatkan ada empat keterampilan yang harus kalian berhasil. Pertama, yaitu adalah keterampilan menyimak. Setelah menyimak adalah keterampilan berbicara. Setelah keterampilan berbicara, itu ada keterampilan menulis. Ya, jadi ada keterampilan menulis. Kemudian yang terakhir, nah lupa Kak Adi, sampai lupain. Keterampilan apa lagi? Oke, mau ulang, Kak Adi lah. Keterampilan menyimak. Kemudian keterampilan berbicara. Setelah berbicara, itu ada keterampilan menulis. Dan lagi satu, waduh, kok sudah di lidah nih? Lupa loh Mas Irfan. Sambil enggak-enggak, ya. Oke, salah satunya adalah keterampilan berbicara. Nah, ini kalian harus berlatih nih. Berbicara, karena di dalam pelajaran Bahasa Indonesia, itu kalian tidak hanya dituntut untuk menulis, tetapi juga dituntut untuk berbicara. Bagaimana sih caranya menyampaikan pendapat, menyampaikan argumen, ya. Pertama, misalkan menyampaikan pertanyaan di depan umum. Nah, seperti itu. Apalagi ini kan kalian tidak melihat siapapun seperti itu. Ya, sehingga seharusnya tidak ada kata malu. Nah, informasi lebih lanjut. Ada yang bisa punya Bapak melalui Instagram, Kasina Anda sebuah Mahadi, ataukah melalui WhatsApp, ya, 081936-644-1991, dan mengelalui Facebook, yaitu Mahadi Bukra Hasidara. Nah, jadi, kalian bisa sharing, misalkan, ya, mengenai apapun di Bahasa Indonesia, kebetulan Bapak juga mengajar, tingkat SMP juga iya, kemudian mengajar di SMA juga iya, mengajar di SMA juga iya. Jadi, lengkap semuanya. Seperti itu, oke? Ada, ada dari Rifki nih, kita coba panggil ya. Rifki, Rifki, coba suaranya, silakan, Rifki. Silakan. Rifki, bisa, suaranya bisa mulai bicara, Rifki. Rifki, nah, suaranya belum keluar, tapi dia sudah menuliskan dalam bentuk X, jadi pertanyaannya, ada dua cara menuliskan teks biografi, yaitu dalam bentuk fiksi dan non-fiksi. Mohon sebutkan contoh teks biografi dalam bentuk fiksi dan bentuk antisi tersebut. Oke, setiap. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi, ketika kalian sebelum membahas struktur, dan sebelum membahas kebahasaan, minggu lalu mungkin kalian sudah belajar dengan dulu kalian, itu, ada beberapa jenis teks biografi. ada cara, kalau kita lihat dari segi cara penulisannya, itu ada penulisannya secara maka, dan ada penulisannya secara si, seperti itu. Nah, tentunya kalau fakta, contohnya tadi kan, misalnya kita ingin buat biografi Soekarno, ataukah biografi B.J. Habibie, itu kan fakta. Jadi, yang kita sampaikan dalam, apa namanya, dalam urutan peristiwa, kemudian semua hal yang ada di dalam biografi tersebut, adalah yang kita sebutkan adalah fakta-fakta dari tokoh tersebut, seperti itu. Mulai dari identitas, kemudian kejadian pentingnya, atau peristiwa pentingnya. Nah, jadi itu contohnya misalnya biografi Soekarno. Nah, sedangkan, kalau dia biografi B.J., Nah, seperti yang di awal Kak Adi sampaikan, bahwa, teks biografi, ini adalah salah satu bentuk, teks narasi, atau karangan narasi, seperti itu. Ya, jadi, teks narasi adalah bercerita. Nah, salah satu, contoh dari teks narasi itu ada novel, ada cermen, kemudian salah satunya adalah biografi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ketika kita menulis biografi secara fiksi, ya itu, kita akan lebih ke dalam bentuk cermen, misalnya, ya, ataukah lebih ke dalam bentuk cerita sejarah, yang, misalnya, membahas mengenai, ya Pak, Gajah Mada, misalnya. Ya, ada teks tentang Gajah Mada, Gajah Mada itu kan secara, secara, kalau kita, misalnya, kita yang ini memang ada, seperti itu. Kita yang ini dengan, oh, Gajah Mada itu ada, seperti itu. Karena apa? Karena banyak rasa sasti, ataupun sejarah-sejarah yang ditemukan, bahwa Gajah Mada itu ada. Tetapi, tidak ada yang bisa menyampaikan, apa, atau kebenarannya bagaimana, seperti ini. Ya, sehingga, salah satunya kan, kita bisa membuat biografi, misalkan tentang Gajah Mada, seperti ini. Ya, kemudian yang lain, misalkan ingin membuat, apa namanya, geografi, dalam bentuk fisi, bentuknya adalah, bentuk serpen. Itu juga bisa saja. Ya, kita menceritakan seseorang, namun, dalam dana putih, seseorang itu, kita ceritakan bentuk, ya, tidak berupa kita, atau tidak sebenar. Itu yang bisa Kak Adi sampaikan, jadi ingat, fisi itu kan, istilahnya tidak nyata, rupa hayalan, kalau serta itu adalah, yang aktual, atau yang benar-benar. Oke, baik, terima kasih. Silahkan, Mas. Terima kasih, Kak Adi. ini sudah sudah mulai, jadi, bahwa bahasannya, dan, saat. Alhamdulillah, Kak Adi, jadi, saya sempat mencatat, ada 67 peserta, Alhamdulillah, semua, fokus, fokus, pesertanya fokus. Nah, adik-adik, demikian, yang bisa, Kak Adi, dan Kak Irwan sampaikan, materinya, gak lupa, kalian masih bisa, terus, mengkontak Kak Adi, jika ada pertanyaan, dan, menuju, sesi, akan minta tolong, adik-adik, untuk, mengisi, questionnaire, tentang penyelenggaran ini, sudah bisa diklik, oh, nah, adik-adik bisa, sempatkan waktu, kurang lebih dari, 5 menit, sudah selesai, diisi, supaya, kami, di Jakarta, bisa tahu, apa yang bisa kami, perbaiki, untuk ke depannya. adik-adik, dari Kak Irwan, hanya ingin berpesan, jika, memang, tidak masuk sekolah, mohon, tetap di rumah, jaga kesehatan, tingkatkan imunitas, tetap belajar, dan bergerak, ya adik-adik ya, tetap sehat. Nah, Kak Adi, silahkan, disampaikan kesimpulan, dan, salam penutupnya, terima kasih Kak Adi. Oke, baik, terima kasih. Jadi adik-adik, seperti, tadi Kak, Adi sampaikan, sebelum Bapak menyimpulkan, pesan dulu ya, seperti, sama halnya dengan, Pak Irwana Dadi, jadi, tetap, ketika kalian belajar di rumah, itu tetap bergerak, ya, jadi, tetap beraktifitas di rumah, jangan tidur saja, seperti itu, ya, jadi, tetap bergerak, ya, tetap, seperti ini, mengikuti kegiatan, pembelajaran secara dari, jadi, pembelajaran ini, kita sudah membahas, mengenai, sungur, dan kaedah, kebahasaan, dari, biografi, jadi, ada beberapa hal, yang sudah ditanyakan oleh adik-adik, sudah bisa, menjawab, apa perbedaan, biografi, dengan autobiografi, mudah-mudahan, ya, dengan, adik hadir, dalam kelas, dari kali ini, itu bisa menambah, wawasan, adik, bisa, lebih paham, mengenai, teks biografi, dan, mudah-mudahan, kita bertemu, pada lain kesempatan, selamat pagi, selamat pagi, ya, 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 ya,